Sahabat Beko Asli, Halo semua, apa kabar? Senang sekali bertemu kembali dengan Sahabat Beko Asli. Intip Kemegahan Masjid Negara IKN senilai 940 miliar rupiah, desain unik dengan kubah serupa sorban. Kemegahan Masjid Negara IKN, desain unik kubah serupa sorban. Oke langsung saja, Sahabat Beko Asli Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, IKN, saat ini masih dalam proses pembangunan, namun desainnya yang megah dan unik sudah menarik perhatian banyak orang. Masjid ini didesain dengan kubah yang menyerupai sorban, memberikan kesan kemegahan dan keunikan tersendiri. Dengan nilai kontrak konstruksi mencapai 940 miliar rupiah, masjid ini dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare. Didesain oleh arsitek Nyoman Warta, masjid ini akan mampu menampung hingga 61 ribu jemaah. Tidak hanya itu, kawasan masjid ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur lainnya seperti lanskap, utilitas, jalan, dan jembatan. Selain itu, di kawasan ini juga akan dibangun gereja katedral, vihara, pura, dan kelentek mencerminkan kemajemukan Indonesia. Pembangunan masjid negara IKN ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama pada tahap konstruksi kubah yang memiliki desain unik. Namun, PT Hutama Karya Persero dan PT Adikarya Persero TBK selaku pelaksana konstruksi dipastikan dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan rancangan awal dan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahun 2024. Baik sahabat beko asli, Masjid Negara IKN, Ibu Kota Nusantara, dibangun di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena akan menjadi Ibu Kota Baru Indonesia, menggantikan Jakarta. Beberapa hal terkait tujuan dan lokasi pembangunan Masjid Negara IKN. Satu, menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan di Ibu Kota Nusantara yang baru. Dua, menjadi landmark dan ikon keagamaan di Ibu Kota Nusantara yang mencerminkan kemajemukan Indonesia. Tiga, dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan lokasi terpilih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang baru. Empat, lokasinya strategis dan terintegrasi dengan infrastruktur lain di kawasan Ibu Kota Nusantara, seperti Gereja Katedral, Vihara, Pura, dan Kelentek. Lima, pembangunannya bertujuan agar Masjid Negara IKN dapat menjadi contoh pembangunan masjid di dunia dan merepresentasikan kemajemukan Indonesia. Jadi, tujuan utama pembangunan Masjid Negara IKN adalah untuk menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan di Ibu Kota Baru Indonesia yang mencerminkan kebhinekaan. Baik sahabat Beko Asli, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan kemegahan dan keunikan Masjid Negara IKN yang sedang dalam proses pembangunan ini. Baik, bagaimana sahabat Beko Asli dengan pendapatnya mengenai Masjid Ibu Kota Nusantara silakan dibahas ditulis di kolom komentar. Nah sahabat Beko Asli yang baru saja menemukan channel Beko Asli silakan di-subscribe. Tonton videonya tekan like dan bagikan video ini ke teman-teman untuk berbagi cerita wawasannya. Terima kasih. Dan bila ada kesalahan di videonya, Mimin minta maaf. Akhir kata terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. Terima kasih telah menonton!